Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jajanan Sultan Channel paling kira pesan terwitu Bersama aku Nisa Dan aku Givi Jadi guys, kita hari ini mau unboxing dan review Transformers, Optimus Prime ya Tapi sebenarnya ini bukan Transformers ya Yaitu Metal Deformation Karena dia terparti atau unlicensed ya Dari Black Mamba Black Mamba Dan Optimus Prime itu nama yang benernya Ini dia namanya LS03F Commander of the... Entah apa... Gate of War Nah ini dari boxnya sendiri udah kelihatan ya Si Optimus Prime Nampingnya kurang lebih sama ya Selanjutnya kelihatan Belakangnya kelihatan ya Ini nih isinya nanti seperti ini Dia dapat kayak kapak gitu Di kapak gitu terus Pedang Terus kayak ku Dapat senapan juga ya Dan bisa berubah jadi truk Bisa berubah jadi truk Seperti biasa ya Transformers Jadi ini bisa Transformable bukan cuma dipajang dan dimainin doang Dan ini tuh die case ya Die case ada tulisannya nggak sih? Ada lah tadi aku baca Ini nih nih die case Metal Transformation Dia banyak die case nya Wow Wow Nah ini dusnya bisa seperti ini guys Wuuuuh Keren banget nih Maco abis Biar nggak penasaran Masuk aja di kota-kota ya Yuk Nah ini dia yang udah kita keluarin dari box nya Yang tengah ya guys Nah ini sekilas udah kita bisa lihat ukurannya Si yang dari Black Mamba ini lebih tinggi Yang keren Sedangkan yang Tomitakara ini enek banget Kalau dibandingin sama Bumblebee Cocokkan sama yang mana coba Sama ini kan tuh? Yoki dari Bumblebee Karena yang di filmnya juga jauh dia Perbandingan tingginya Optimist Prime sama si Bumblebee Kalau sih gini mah Masih kayak mirip-mirip lah ya Oh kayak mirip-mirip Yang aku mau liatin juga Kunggulnya nih Kalau yang dari si Tomitakara dia belatakan Kayak gini Sedangkan yang dari Black Mamba itu rapi ya Bagus Kalau perbedaan di sisi apps nya sih Ini karena memang beda film ya Yang beda tipe Kalau ini karena Dark Side of the Moon Kalau yang ini yang awal Yang film awalnya dia ya Sekarang kita ngomongin detailnya ya Nah ini Detail Banyak banget orang yang gak nyadar Di bagian muka ini Baik di Hasbro Maupun yang di Black Mamba Ini tuh mukanya sebenarnya bisa berubah loh Wah gimana Nah ini jadi Dari ini Battle Mode Ya ketutup gitu ya Si berubah jadi Seperti ini Ini bisa diputar Terus Terus Bangan dijilat sih Nah Seperti ini Angkat dulu tadi ya Terus dipetap Ya Terus seperti ini Jadi ada mulutnya Jadi kebuka ya Terus Bagian detail yang lainnya tentunya ini ya Bagian text nya Ini keren banget Terus Terus Tundak nya Ini jelas beda banget Kelihatan detailnya Lebih rumit ya Lebih rumit daripada Hasbro Punggungnya Ini sempurna banget Lebih rapi Pengen bandingin sih Pengen bandingin sih Sama yang itu tuh Cuman banget Ngancaknya Rewon Studio Kayak gimana sih Dia tuh Kan itu yang lebih akurat kan Ya sih betul Cuman ini Dauk terbunya lah Udah lah Terus apa lagi ya Untuk artikulasi Ini artikulasinya Standar sih Cuman ya Ada gear ya Jadi Taktaktok gitu ya Locking ya Locking Begitu Untuk tangannya Bisa seperti ini Buka Terus untuk kakinya Ngekunci ya Iya Dia nggak turun Kecuali yang ini Ini Nggak ada gearnya Biar jatuh Nggak semuanya Ada gearnya ya Ternyata Ada gearnya tapi Beda baginya Nggak ada Terlalu jatuh Tapi it's fine Bisa seperti ini juga Split Stop Tapi kayaknya Dirusak Not necessary juga sih Nggak pernah proses Sampasnya gitu Nah Untuk aksesori senjatanya Kita dapat banyak banget ya Kak Givi Bener banget nih Nah dari knuckle Kita dapat sepasang Sepasang Ini tuh di Tomitakara Nggak dapat ya Detailnya seperti ini Ini kayak die case Padahal ini plastik Plastik Kalau ini pistol Di Tomitakara Dapat Ini yang Keren nih Ini di Tomitakara Nggak ada nih Di Premon Studio Dapat Tapi statue Hahaha Bandinginya sama itu Iya Ini keren banget detailnya Ada emasnya Terus ada pola-pola Kaya di trucknya Ehm Emas juga disini Setauku ini bisa dinyalain Cuma bingung Nah itu Nah nah Terus dapat dua pasangan Sepasang Eh sepasang Nah ini Bim gitu ya Bahaya bisa transparance Iya Terus dapat Ini Kapak 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 Ini Ini nggak ada di Tomitakara Cuma ada di Black Mamba Huk 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 Samanya dapat sepasang Nggak sepasangnya Keren Seperti ini Bantuknya Terus kita dapat Bun 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 Ada empat ya Betul Ada Kan buat di belakang Nah ini tuh Gunanya buat apa Buat dipasangin Kedaraan Ya Kalau yang sekarang tuh Dia Modelnya soalnya Yang Seperti ini Kebuka Yang lagi model robot Gitu Kita cobain senjatanya Oke Lampat dulu Lampat dulu nih Pedang dulu Pedang dulu Pedang dulu boleh Nih Pedang Mau sama Nisha nggak Oke dong Tuh Wah Badi ke mana Aku beli ke mana Ini tadi Badi malak Badi malak Badi malak Badi mancing Mancing keributan Terus abis itu Masak-masak dia Oh gitu Oke Sekarang kita coba yang mana Ini Ini Oh ya itu Pakai yang ini lah Tangan-tangan yang Tangan kirinya Tangan kirinya Sebelah kanan Nah ini Sebenernya ini ada Ada ya apanya namanya Melnya ya Ini buat dicolokkan Bagi yang menonjol gitu ya Ke lubangnya Ini ada lubang juga Lepak tangannya dia ya Coba dulu Kalau susah Nah ini bisa Bisa Steady ya dia tuh ya Keren banget ya Nggak leto ya Bagian tangan dan jari-jarinya juga ya Ini sebenarnya Tanpa dicolokin masuk ke sini pun Aku yakin Dia kuat juga sih Karena kepalanya kuat Oke banget Oke banget Terus kita cobain knuckle Nah ini tinggal pasang Di sini aja sih Di atas Di atas Kepalanya Seperti itu Ini agak keras kayaknya Nah Diklopin ya Seperti ini Buat gebuk Gebuk siapa nih KGV ini Kalau macem-macem Belanja 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 Ini belanja transport Memulu Buat obotan Terus Ini dong Yang paling luasnya Ini dulu Ini ya Standar sih ya Detailnya juga bagus banget nih Di sebelah sini kan lebih Gelap gitu Ada angus-angusnya gitu Kayak knalpot ya Bener Cuman Ini kerang oken Ini Nah itu dong Senjata andalan koh Hmm Hmm Wow Ini sama ya Ada Apa namanya Melnya juga Corokannya Pas sama Ya udah tuh Udah pas Kita kunci di kepalan Wih Aku juga ya Bisa noljas tanpa mereka disitu Wih Keren Tapi ini Tipe litek Jempolnya ke atas Oh iya Oh ini lagi jempol Jempolnya gini Hahaha Itu gak patah Itu gak patah Gila Keren banget ya Gila keren keren Abis ini mah Coba dulu yang disana Coba dulu yang ini ya Nah sekarang kita Coba transform guys Oh pake transform Yang mode ini ya Yang mode true Sama aku aja deh ya Kayaknya Kak Givi itu Noob Yakin Bisa Bisa lah Aku cuma butuh beberapa detik Kenapa dimasukin ke situ Hah? Gak paasah Aduh bentar ya Wah tutup mata lagi Iya tutup mata dong Tadaaa Hebat bukan? Berapa detik tadi itu? Coba hitung tadi berapa detik ya Hmm Skill banget nih Skill banget Nanti jadi gak perlu Bantuan Kak Givi lagi Buat mainin obot-obotan Bener Bener Hahaha Nah guys ini Bentuk ininya ya Jadi trucknya Seperti ini Terasa berat juga Ah iya tuh Udah sama Segede gitu juga ya Nah tapi ini belum diganti ya Bannya Bannya Kita ganti dulu Masih mode ini ya Yang ini yang Masih mode Yang jadi obot Obot-obotan Mau coba ganti gak yang sebelah sana? Boleh Boleh Awal saya cari tangannya apa? Ke jepit Ya ke jepit Ini biar Kita punya skill Ganti ban Ganti ban Hahaha Jadi kalo Apa namanya? Ke bengkel Gak usah ke bengkel Gak usah ke bengkel Gak usah Tambah tubeless sendiri Masalahnya beda pak Kalo real life pak Hahaha Real size Real size tuh Aduh apalagi kalo trucknya gede banget Setengah mati kali ganti ban doang Nah ini kalo diterhatiin Ada yang kurang sih sebenernya Apa tuh? Si apa namanya emblem platformernya gak ada dia Autobotnya Autobot Gak ada disini Mungkin ini untuk menghindari Copyright ya Copyright Licenses seperti itu Nah ini perbandingan antara Black Mamba dan Komitakara yang udah berubah menjadi bentuk truck ya Bisa dilihat Yang Black Mamba jauh lebih besar Lebih besar ya memang Dan Untuk sepantaranya si Bumblebee ini Ya sama si Lebih cocok ya Ini cocoknya Sama Black Mamba Kalo yang ini kekesila nih Untuk sebuah truck Dipanterin sama ini Kalo untuk Nengengnya sih Nengeng Nengnya sih Sama sih Ini Sama-sama Apa Ada Ngejruk gitu ya Apalagi kalo ada pelisi tidur gak bisa Nyangkut ya Nyangkut Nyangkut Tapi ya Bukan buat dimainin sih Terus yang ini tuh Lebih Apa ya Gampang lepas Terus gak serapi ini Lihat masih ada Lubang-lubangnya ya Padahal ini Menurut kita sih ini udah perfectly transform Kita merasa gak ada miss transform Kalo yang ini Ini Wah lebih solid lah Lebih oke Kayak truck banget gitu Gak ada yang nyangka kalo ini bisa dirubah jadi robot ya Kalo gak lihat bawahnya ya Nah dari segi harga Yang ini tuh harganya 1,2 ya Yang ini 1,5 Jadi Jelas ini lebih murah Dan lebih oke Buat teman-teman yang pengen beli Kalian bisa beli di Kaos Hero Nah itu Terpercaya Aman Segala ada Gundam ada Ini pun ada Gitu guys Gitu guys Gitu guys Gitu guys Itu tadi unboxing dan review Optimus Prime dari Black Mountain Tambah Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kita Dari awal sampai selesai Jangan lupa untuk Like, Comment, Share dan yang paling penting Subscribe Karena itu gratis guys Akhir kata aku Givi Aku Nisa Kita pamit undur diri Sampai ketemu di next video Bye 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 bye